Mersa Iyos Rosida tidak berhenti mengucap syukur setelah menjalani operasi katarak gratis. Setelah hampir 2 tahun terkena katarak, nenek berusia 63 tahun itu kini kembali bisa melihat secara normal. Kondisi ekonomi yang terbatas dengan penglihatan yang terganggu akibat katarak tidak membuat Iyos Rosida patah semangat. Tinggal menumpang di rumah orang tuanya yang telah lanjut usia, mengharuskan Iyos harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga kampung Babakan, Dayuh, Luhur, Warudoyong, Kota Sukabumi ini tetap berjualan untuk bertahan hidup setelah kepergian suaminya 3 tahun lalu. Lebih 2 tahun terkena katarak, Iyos Rosida kini patut berbahagia. MNZ peduli pekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Asifa Sukabumi mengoperasi katarak Iyos Rosida dalam kegiatan operasi katarak dan petrigium gratis. Kegiatan Ibu sebelum ke pasar, Ibu nyiapin dulu buat keperluan Ibu saya, ya makanannya, ya keperluan yang lainnya. Setelah itu Ibu berangkat ke pasar. Pulang dari pasar, Ibu langsung ke warung. Nyiapin buat bagangan. Ya harapannya dengan bantuan berupa operasi katarak di Sukabumi tentunya bisa membantu masyarakat yang telah menerima bantuan tersebut untuk dapat melihat dengan lebih jelas dan tentunya bisa melakukan aktivitas mereka kembali dengan lebih baik. MNZ peduli dan Rumah Sakit Islam Asifa Sukabumi telah memberikan bantuan operasi kepada 14 orang peserta lainnya. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.